oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya apa kabar selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya nah hari ini kita kembali lagi ya hunting di daerah lolong kota padang tepatnya di loketnya NPM PT Negla perusahaan Minang tujuan Jabodetabek Bandung nah ada berapa unit untuk keberangkatan hari ini dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung dan ada sedikit informasi ini updatean terbaru sultan kelas yang jetbus 5 ya kita ada sedikit info nih nah apakah informasinya biar gak penasaran yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share dan subscribe nya oke terima kasih selamat menonton oke nah inilah dia suasana pada pagi hari ini di loket NPM yang ada di daerah lolong kota padang dan inilah dia pada penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada NPM eksekutif plus dan juga sultan kelas nah untuk okupansi penumpang hari ini yang naik dari loket NPM daerah lolong kota padang ini cukup ramai ya nah ini udah standby nih dua armada NPM yang di loket padang ini ya eh dua eh bukan tiga ya yang pertama ini ada NPM tomboy dan yang kedua tujuan ke medan binjai little gear dan yang di belakang itu ada NPM sultan kelas V80 dengan julukan senorita nah ini para penumpang belum diperbolein untuk naik ke dalam kabin masing-masing ya oke lah kita tunggu aja nih para penumpangnya naik ke dalam kabin oke nah ini ada NPM executive plus V21 yang baru sampai dari Jakarta tadi malam atau gimana nih ya ini kita kurang tahu juga ya ini dari Pariyaman Pawukamba biar kota padang sepertinya armada ini perpal ya untuk keberangkatan besok nih menuju Jabodetabek Bandung nah ini kita masih menunggu kedatangan armada NPM yang datang dari Pariyaman sebentar lagi infonya bakalan masuk ke loket NPM yang ada di daerah lolong kota padang nah ini NPM sultan kelas V80 dengan julukan seniorita juga bersiap-siap ya untuk menuju ke peron keberangkatan yang ada di depan sini ya oke lah kita tunggu aja nih para penumpangnya naik dan di absen satu persatu ke dalam kabin NPM sultan kelas dan juga eksekutif plus ya oke nah ini para penumpang udah mulai disuruh naik nih ke dalam kabin NPM V22 eksekutif plus tujuan Medan Binjai nah untuk keberangkatan hari ini kita belum tahu ya ada berapa unit NPM berangkat dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung cuman untuk Medan Binjai itu NPM ini konsisten ya berangkat dua unit perharinya satu lagi yang dari Pariaman ya oke lah ini kita masih menunggu kedatangan armada NPM trip yang ketiga nih yaitu eksekutif plus dan sultan kelas yang juga bersiap-siap menuju ke peron yang ada di depan ini ya nah ini para penumpang juga udah bersiap-siap dan naik ke dalam kabin NPM V22 oh ya jadi ada sedikit informasi nih mengenai unit terbaru jetbus 5 NPM Adiputro yang bakalan land perdana ya nah ini para penumpang yang naik dari loket lolong padang udah mulai di absen satu persatu untuk naik ke dalam kabin NPM eksekutif plus V53 dengan julukan tomboy oh ya untuk keberangkatan NPM hari ini dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung dan juga Medan untuk yang ke Jabodetabek Bandung itu ada 8 unit ya nah sedangkan yang ke Medan Binjai itu 2 unit 1 unit lagi setara awalnya dari Pariyaman Pauakamba Pia Padang Panjang dan langsung menuju Medan Binjai nah ini ada sedikit informasi nih mengenai update-an terbaru NPM Sultan Klas Jetbus 5 nah akhirnya land perdana juga ya nah berapa tarifnya dan tanggal berapa land perdana nanti bakalan saya tampilkan ya nah ini dia info terbaru nih land perdana Sultan Klas Sumatera Barat ke Sumatera Utara ya mulai tanggal 5 Februari 2024 setar Kota Padang atau tepatnya di Loket NPM daerah Lolong Kota Padang nah untuk setan kelas kalau yang dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat itu mulai tanggal 7 Februari 2024 setar awalnya dari Kota Binjai nah jadi PT NPM ini telah membuka nih kelas terbaru di trayek lama ya yaitu Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan sebaliknya nah berapa ya kira-kira tarifnya nih untuk NPM Sultan kelas ini oke nanti kita tampilkan aja nih range harga NPM ya nah ini saya dapatkan dari Facebooknya NPM PT Naikla Perusahaan Minang oke nah ini dia saya dapatkan range harga tiket NPM Sultan kelas untuk Rute Sumatera Utara ya lane perdana tarif Sultan kelas padang medan 375.000 bukit tinggi Binjai 375.000 padang panjang Binjai 375.000 payakumbu rantau perapat 350 pariaman tebing tinggi 375 pekan baru medan 350.000 batu sangkar lubuk akam 375.000 nah itu dia untuk tarif Sultan kelas ke Sumatera Utara nah nanti kita bakalan lihat ya lane perdana Sultan kelas yang ke Sumatera Utara oke lah kita tunggu aja nih keberangkatan NPM trip 1 dan trip yang kedua ya sebentar lagi bakalan berangkat nah itu aja sih update-an terbaru tentang harga tiket dan juga lane perdana unit terbaru NPM Jetbus 5 Adi Putro Sultan kelas untuk rute Sumatera Barat ke Sumatera Utara nanti kita bakalan lihat lane perdana NPM Sultan kelas Jetbus 5 oke lah kita tunggu aja nih keberangkatan NPM trip 1 dan trip yang kedua ini nah ini para penumpang udah dipanggil naik ke dalam kabin NPM Sultan kelas V80 dengan julukan Seniorita nah jadi untuk NPM hari ini penumpangnya full seat ya trip 1 trip 2 dan juga yang ke Medan Binjai oke kita tunggu aja nih keberangkatannya nih sebentar lagi bakalan berangkat menuju Jabodetabek Bandung dan juga Medan Binjai oke ini dah berangkat nih NPM trip yang pertama menuju Jabodetabek Bandung Sultan klasik 30 legres V80 dengan julukan Senorita semoga selamat sampai hujan buat NPM V80 oh ya nanti kita gak ngambil keberangkatan NPM yang dari Pariaman dan juga yang ke Medan Binjai oke kita tunggu trip yang kedua nih NPM V53 oke nah ini NPM V53 dengan julukan tomboy berangkat meninggalkan loket yang ada di daerah lolong kota padang nanti bakalan singgah dulu ya di terminal Balai Solo dan langsung menuju Jabodetabek Bandung oke lah semoga selamat sampai hujan buat NPM V53 dengan julukan tomboy nah oke teman-teman semuanya sekian dulu ya hanting kita di loket NPM terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like comment share and subscribe tunggu video terbaru oke bye con salam hai 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 Terima kasih.